Tiga pelajar berseragam nyaris dikroyok emas saat nekat menyerang sopir taksi di lintas bawah Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur malam tadi. Beruntung ketiganya diselamatkan patroli polisi yang melintas di lokasi kejadian. Lintas bawah pasar gembrong Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Senin malam. Macet total. Kemancitan ini terjadi akibat pula tiga pelajar yang memberhentikan sebuah taksi dan bermaksud menyerang sopirnya. Aksi pelajar ini membuat pengendara lain kesal. Ketiga pelajar ini pun nyaris menjadi sasaran amuk masa. Beruntung patroli polisi melintas di lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat motor pelajar bersenggolan dengan taksi di Jalan Basuki Rahmat. Ketiga pelajar kemudian memberhentikan taksi dan bermaksud melukai sang sopir. Memperhentikan taksi dan bermaksud untuk melukai atau mengusah taksi tersebut. Kebetulan kita tadi lewat dari sini yang kita berhentikan. Mereka memang tidak sempat untuk menghancurkan taksi itu. Tapi di dalam handphonenya kita temukan banyak berbagai macam. Ada yang terhasil. Si narkoba, ada rencana-rencana tawuran. Ketiga pelajar akhirnya dibawa tim Raimas Sabara Polres Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.